Perkecamatan, Desa, dan Kelorahan dalam proses pengusulan yang dari APBD 1,8 juta itu juga diperhatikan apa yang sudah menerima dari pusat. Karena memang pusat pun juga ongoing, ya sambil jalan kita juga tidak tahu sampai kapannya, supaya masing-masing juga paralel, artinya kita batasi. Jadi usulan yang sudah keluar, sudah yang bersangkutan mendapatkan UM, berarti tidak bisa lagi diusulkan ke APBD. Tapi ketika memang dia lagi proses usulan atau bahkan mungkin belum diusulkan, bisa diusulkan ke APBD 1,8 dengan catatan harus disertakan surat pernyataan. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwasannya apabila dia secara pribadi diusulkan, kemudian juga diusulkan di APBD 1,8, maka jika kedua-duanya keluar maka dia tidak akan mengambil kedua-duanya, akan mengambil salah satu. Dan yang satu akan dikembalikan ke pusat, kalau ke pusat, kalau ke daerah, kita proteskan yang daerah, karena kita usulannya adalah daerah. Artinya kalau debul itu tidak boleh, Wak? Tidak boleh, kalau program itu tidak boleh, tapi yang BLT, BSD boleh. Tapi kalau dia yang dapat Rp2,4 juta tidak boleh, makanya harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan, konsepnya, formatnya juga sudah kita sertakan, dalam proses-proses pengusulan ke sini nanti akan kita lihat. Jadi surat itu juga bisa ada disertakan di usulannya. Kalau dasarnya itu apa, Pak? Dasar hukum dari tidak boleh dopel itu peraturan bupati atau perhubungan? Karena ini juga dari, kita mengacu di pusat juga, Pak, yang Rp2,4 juta. Ketika dia mendapatkan program bantuan produktif serupa, semacam pembiayaan kur yang pusat, kemudian ada bantuan-bantuan produktif yang sepatnya produktif, maka dia tidak bisa mendapatkan itu, kedua-duanya. Tapi ketika dia mendapatkan program di klaster yang lain, klaster sosial, untuk konsumtif, misalkan ada bantuan langsung tunai, kemudian bantuan sosial tunai yang dari konsos, itu masih bisa. Karena memang peruntukannya lain. Yang 1,8 dan 2,4 ini memang untuk murni menumbuhkan usaha. Dan kita juga sudah ditegaskan pada saat proses Zoom meeting dengan Kementerian, ketika bantuan-bantuan sosial itu masih bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan produktif. Kalau untuk 1,8 itu sendiri, Pak, itu diterima sekali atau beberapa kali? Yang pasti, kalau nanti sudah di SK Bupati, kita akan bukakan rekening di Bank Jatim. Ketika sudah semuanya klik, kita transfer langsung 1,8 itu di rekening Bank Jatim. Masalah nanti mau diambil semuanya atau tidak, itu kita serahkan ke yang besar. Berarti hanya sekali, Pak? Sekali. Sekali dan tidak mengembalikan. Terus, Pak, semisal user itu menerima dua. Setelah situ nanti sebenarnya dikembalikan, dikembalikan ke mana? Kita pakai sistem, Mas. Jadi, bukan berarti semacam yang di BRI ini kan ada blogger. Jadi, blogger itu tidak akan bisa dibuka sebelum ada kepastian dari dinas, dari BRI sendiri. Jadi, sebelum nanti akan diambil kan sampai Desember 2020. Kita pastikan bahwasanya yang bersangkutan pada saat proses pencairan di Bank Jatim, Bank Jatim juga selalu kita koordinasikan. Tolong dipastikan yang bersangkutan surat pernyataan yang kemarin dibuat untuk tidak mengambil dua kali, itu memang betul-betul ditaati. Kalau memang data kami yang bersangkutan loss tidak ada masalah, dia hanya menerima satu dari PPD, kemudian data yang dari Bank Jatim juga, dari Kelurahan Desa Informasi juga tidak ada double, ya kita langsungkan. Tapi ketika double, ya kita tahan, kita bloker gitu. Kelurahan itu juga bloker. Jadi, tidak berarti ngambil terus kemudian dapat dua-duanya loh. Sudah tak pegang ini. Jadi, proses sistemnya adalah sistem sebelum pencairan. Nah, misalnya satu sudah dapat, yang satunya, ya tidak bisa, diblokir. Karena sistemnya kan kita yang megang, di Bank Jatim dan BRI yang bisa.